Nyalakan Chromebooknya, kemudian jika masih menggunakan user yang lain, silakan di sebelah kanan, kanan bawah, kemudian cari usernya dan sign out. Pastikan Chromebooknya sudah sign out, 0, kemudian Bapak-Ibu wajib menggunakan akun budget ID pribadi. Dikonfersikan begitu ya, maksudnya dikonfersikannya seperti apa? Nah, apa yang ini maksud, ketika file kita upload, akan diubah view ini otomatis ke Google Docs. Jadi Google Docs, kemudian jika mengupload file PowerPoint, akan menjadi search line. Karena tadi-tadi dilihat di dalamnya, prinsip, dokumen ada, sama dengan di laptop juga, sama. Yang jadi dasar perbedaan itu apa? Yang kedua, pertanyaan yang kedua kan kita kedepannya akan melakukan, akan enderol. Bisa enggak melalui WhatsApp laptop gitu, ya? Ini yang menjadi dasarnya, gimana GROH? Kalau di laptop seperti apa, kalau di Chromebook seperti apa? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Lalu saya dijawab ya, kami menunggu pertanyaan berikutnya. Bapak-Ibu sudah gregat ya, boleh karena ingin mendapatkan pengalaman terbaru di Chromebook. Besok, Bapak-Ibu, besok kita akan pastikan pengalaman di Chromebook seperti apa, pengalaman di method seperti apa. Hari ini, saya berusaha memberikan materi basic dulu, supaya kita mulai recall kembali pengalaman kita di Drive. Jadi, bagaimana kita menemukan Drive, kemudian membuka slide dock, dan yang lainnya. Karena bitrate ini fitur basic, meskip, udah biasa aja, tapi tetap ini menjadi basic untuk memahaman dikembangan. Chromebook. Nah, nanti besok di Chromebook, kita akan lebih mendalami kembali. Perbedaannya menggunakan Chromebook dengan itu seperti apa? Bapak siap ya? Nanti kita akan cek langsung praktek bagaimana kita menggunakan Chromebook. Ini, saya merasa ada pengalaman baru gitu, presentasi baru ketika mengoperasikan Chromebook. Ya, terutama ada hal-hal yang seperti yang kemarin itu, kan ketinggalan klik kanan. Dan, di sini ada double RAM. Terus, barusan mau headlock, ini nunggu lagi katanya alat sama stage. Jadi, sambil berjalan, bisa mengoperasikan, nanti akan lebih lambat lagi hubungannya. Sambil pakai head saja seperti ini. Nanti akan lebih lambat. Mudah-mudahan dalam saat ini, lebih banyak lagi pengalaman terjadi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, betul. Untuk video-video itu, di... Pas pen sama di keyboard-nya, itu ada sedikit perbedaan. Jadi, untuk kebedaan dengan komporasi yang biasa. Ayo, Ibu-Ibu. Ibu login menggunakan akun pribadi. Berhasil login. Nah, ketika login, tampil apa yang Ibu melihat? Langsung itu, Pak Pak. Nama saya. Ya, apakah sambilan tampilan laptop yang biasa Ibu menggunakan sehari-hari? Nah, kebedaannya apa, Ibu? Bedanya, Pak. Jadi, kalau dipinjam, kalau dipinjam dengan orang lain, nggak bisa gitu, Pak? Ya, harus satu akun. Ketika Ibu sign off, orang lain sudah bisa pinjam. Harus login dengan akunnya. Iya, Pak. Seru, Pak. Seru, ya? Seru, ya? Bagaimana? Baru pertama kali pegang kerombong? Ketetelan. Jadi, banyak hal yang berbeda. Bukan, tapi canggih juga. Banyak hal yang wow gitu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi, semangat ingin cepat bisa. Meskipun capek, meskipun nggak bisa, selalu juga lanjut terus. Oh, luar biasa. Semangat, semangat. Biasa. Orang-orang muda ke kamar, muda-muda kubung. Ini pasti di sini. Meskipun capek, udah ngantuk, tapi tetap semangat untuk orang lain. Bukan bikin bete, kalau nggak bisa itu bukan bikin bete atau maas. Jadi, maksudnya bikin lebih semangat gitu. Nah, siap. Semangat, siap. Iya, siap. Apa kabar, Pak Bo? Oke, ini pasti bisa. Baik, luar biasa, Pak Ibu. Ini semakin menarik saja. Kita berbicara terus dari kemarin. Untuk fitur dan kebehan-kebehan dari kumbung. Pak Ibu akan mendapatkan semuanya di classroom ini. Jadi, setelah kita membuat judul, berkuis. Kemudian ada link, di sini ada link blank, blank kuisnya. Di sini lah kita mulai. Yang paling penting untuk membuat kuis, cek pengaturannya. Di sini. Harus membukakan email. Dan setiap pekerjaan yang menggunakan pembelajar ID, Bapak Ibu tidak boleh di-checklist. Ini harus di-uncheck. Mengapa? Karena sisa-sisa kita menggunakan Gmail. Karena belum semuanya menggunakan pembelajar ID. Jadi, ini harus di-uncheck. Nah, Bapak Ibu. Ini sudah masuk proses rekan. Ini sudah merekan pertemuan kita. Sudah merekan pembelajaran kita. Jadi, nanti kemarin larinya ini akan masuk ke drive kita. Di drive akan ada folder. Record Google Meet. Ini akan masuk ke drive kita sepuasnya. Berapa puluh jam, berapa ratus jam. Kasih rapat kita akan tersimpan di drive. Tidak ada isilah penuh. Ini animasi Bapak Ibu. Ini yang luar biasa di Google Meet. Nah, ini dia. Ini dia video tadi. Video rekaman dari Google Meet. Jadi, akan masuk ke email. Jadi, email belajar ID Bapak Ibu akan banyak notifikasi. Jangan dimatikan notifikasinya. Supaya kita mendapatkan video-video terbaru. Ini video rekamannya. Jangan khawatir, itu tidak akan penuh. Tidak akan mengisi penuh drive kita. Kita harusnya ambil mitin. Ya, menurut saya kesan selama dua hari ini sangat berkesan. Terutama, ini bagi guru ya. Untuk bagi guru, ini sangat bermanfaat. Bermanfaat apa? Untuk kronolog ini mungkin sangat efektif bagi guru kelas. Untuk keduaannya mungkin kalau bisa untuk guru rumah ini menjadi salah satu pembelajaran yang berkesan. Karena mungkin nanti siswa tidak perlu membawa kantongnya. Mungkin membawa kantongnya. Membawain aja. Membawain kantongnya. Gitu, ya. Gantau. Ya. Sekolah dasar. Sekolah dasar. Sekolah dasar. Sekolah dasar. Yeay. Sekolah dasar. Sekolah dasar. Sekolah dasar. Sekolah dasar. Sekolah dasar. Baik, tidak kalah Bapak Ibu. Materi tentang Google Workspace for Education. Mulai dari Gmail, Google Meet, kemudian Classroom. Semuanya adalah sebuah proses dalam pembelajaran menuju di Chromebook. Nah, Chromebook ini adalah sebuah perangkat yang disematkan OS Chrome. Yang disematkan juga dengan Google Workspace for Education. Salah satunya produk ini yaitu Google Site. Jadi kita bisa berkolaborasi di site ini. Ini adalah hasil proses kita. Silahkan Bapak Ibu input foto-foto yang terbaiknya. Hasil kerja kita dan masukkan Google Site. Kemudian di Classroom juga. Itu ada tugas-tugas yang Bapak Ibu belum capi. Itu sebagai salah satu syarat dalam persiapan sertifikan. Demikian mata dari saya. Benar-benar bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. La 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 la. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Kisah Kisah Kacar pun Kacar 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 Kacar